BLACKPINK! 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 Gengs, di menurut gue kali ini kan gue lagi nge-review albumnya BLACKPINK ini, yaa mini album BLACKPINK. Singkat ceritanya nih, waktu gue suka sama BLACKPINK itu kenapa sih aku bisa nyorot BLACKPINK? Karena memang dia salah satu girl band dari manajemen YJ Entertainment yang banyak yang gue suka juga disitu ada 21 sama ada Big Bang. Nah ketika mereka ngeluarin girl band baru, si BLACKPINK ini yang di debutnya tuh Agustus 2016 kalo gak salah. sama dua singalnya tuh Bumbaya So Whistle itu sangat nyuri perhatian gue banget. Apalagi rapper ceweknya yang cantik banget. Tadinya gue suka sama si Jennie. Sama si Jennie. Nah sekarang gue gak tau kenapa gue jadi bisa cintanya sama si Lisa. Oke. Nah sekarang kita mau review nih. Albumnya. Kira-kira. Seperti apa ya dalamnya kalo kita buka. Gue juga dapet posternya. Gue nunggu ini udah satu bulan atau satu bulan setengah ya. Semenjak gue pilih order dari Korea. Langsung. So langsung aja kita liat. Oke. Sekarang kita liat isinya ada apa. Gue sih sebenernya sangat excited. Mudah-mudahan banyak lah ya tentang Lisa nya. Iya. Sebenernya sih. Gue sama BLACKPINK nya tuh kayak suka aja gak terlalu ngefans. Cuman gue sangat ngefans sama Lisa. Teteh. Neng Lisa tuh. Neng Lisa ada di bajuku. Eh buset bukanya susah banget. Kita buka langsung ya. Biar sah. Oke. Oke kita liat. Ini kalo lo perhatiin. Kayak makanan dong. Puding. Puding warna pink sama hitam itu loh. Oke. Hologram. Tengahnya hologram. Kalian bisa liat tengahnya hologram. Ini ada isinya 4 lagu ya. Ada apaan aja tuh ya lagunya. Gak ada listnya disini. Kita liat. Gila gila. Gila. Gak sengaja sumpah. Gue lagi mau begini. Eh yang keluar Lisa. Gimana nih. Pertanda jodoh gak nih. Eh. Gimana nih. Pertanda jodoh gak. Sumpah gue gak sengaja. Wih pake baju Michael Jackson lagi. Wah cantik banget ini memangnya. Wah tanda tangannya. Men. Tanda tangannya. BLACKPINK First Mini Album Square Up. Tanda tangan Lisa. Telisa. Ya. Si Teteh ini. Bukan orang Bandung. Tapi memanggilnya enak aja. Padahal mudahan. Mudahan dia. Gimana cara bukanya ya. Oke. 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 Ada dapet. Oh dua kartu. Dua kartu yang pink. Dua kartu yang warna hitam. Oh setiap ini beda-beda sih. Jenny seperti ini. Belakangnya. Tuh. Jenny belakangnya kayak gini. Gak bisa kayak gini. Oke. Ada foto mereka berempat ya. Oke. Nanti akan jadi koleksi saya. Di ruangan kerja saya. Oh. Mereka masih. Oke. Ini CD-nya. Ini. Oh s**t. Oh s**t. Foto-foto. Buat b****t. Oh s**t. Buat b****t. Bahan s**t. S**t. Mana sih. Neng Lisa. Mana sih. Neng Lisa. Terus juga. Kayaknya bikin album. Ntar kayak gini juga. Foto-foto. Aduh. Cantiknya. Geng. Purutnya buset geng ya. Purutnya. Ramping bener. Oke. Kita lihat foto-fotonya. Foto Lisa lagi. Oke. 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 Gue mau insta story dulu. Oke. Foto-fotonya keren-keren ya guys. Kalau kalian mau. Waduh. Cantiknya. Astaghfirullahaladzim. Insta sorry lagi ya. Geng. Sumpah ini cantik banget. Astaga. Cantiknya si Neng ini. Astaga. Kapan lah main ke Jakarta. Sini ke Pramuka. Gue traktir Soto Betawi. Beneran. Asli. Enak disini Soto Betawi. Depan penjara. Penjara salahin mbak. Neng. C'mon lah. Hei. Cantiknya si Neng ini. Astaga. Aduh. Tuh. Kagak bisa move on gue. Sumpah. Geng. Sumpah gak bisa move on. Cantik-cantik banget. Nih. Tuh. Enggak. Udah pokoknya Lisa. Lisa. Yang lain cantik. Cuman. Neng. Namanya juga jatuh cintanya sama Lisa. Mau gimana lagi dong? Where are you Neng? Neng. Neng. Neng Glis. Oke. Coba kita langsung aja buka. Lebih dalam lagi. Oh disini ada kayak lirik-liriknya. Nama albumnya Square Up. Oke. Forever Young. Lirik-liriknya mungkin sama Say Thanks-nya. Oke. Kita kesampingan dulu. Gak usah dibungkus. Collectable item. Memang buat. Dan ini adalah posternya nanti. Kita lihat apa. Ngomong-ngomong soal. Unboxing. Sebenernya gue hanya membuat konten ini. Ketika gue dapat barang-barang yang gue suka. Atau gue tunggu-tunggu. Jadi gue gak. Terlalu. Mengedepankan. Views dan segala macemnya. Yang penting gue suka. Gue bikin kontennya. Gue suka. Oke. Lanjut lagi ini. Untuk. Yang edisi black-nya. Tadi yang kita lihat edisi pink-nya. Sat. Keren banget ya packaging-nya rapi. Sangat-sangat rapi. Oke. Yang ini hologram-nya pink. Keluarin. Kalau. Sat. Oke. Kartunya si Jisoo. Oh jadi dua-dua dia Jisoo. Nah. Ada si Neng lagi. Gue dapet Lisa mulu ya. Memang jodoh kali ya tuh. Dapet Lisa lagi sumpah. Sumpah-sumpah. Kok dapet Lisanya kedua sih. Nisa suara lagi ya. Oh jadi gue baru tau. Dia tuh random. Dua album ini random. Dan ternyata. Gue memang jodoh kali ya. Dapet dua kartu Lisa. Ada Jennie. Dua kartu Lisa sama Jisoo. Tapi gue dapet Lisa terus men. Secara ga sengaja men. Memang jodoh men. Men. Kita liat lebih dalam lagi. Mereka foto berempat. Isi albumnya apa aja. Ah rapper kok. Sukanya K-pop. Ya namanya juga K-pop K-pop. Juga kalo cewe cantik. Cantik suka-suka aja bos. Begitu ngerapnya. Bikin. Aduh. Bikin speeches loh pokoknya. Oke. Ini sama juga. Dalemnya square up. Blackpink. Ada judul-judul lagunya. Dan mungkin say thanksnya. Dalam bahasa korea dan bahasa inggris. Kita liat. Apakah. Packaging di dalemnya. Tetep ada sama. Itu buat ada CD nya. Coba kita letak ada yang beda ga. Oke sama aja. Ada CD di dalemnya. CD ini ga akan gue play. Karena lebih ke collectable item. Gue mendingan beli. Di digital musiknya. Ini akan gue koleksi aja. Kita liat bukunya. Dapet. Konsepnya beda ga. Apakah fotonya sama. Sama kayak yang di warna pink. Atau beda. Coba kita liat. Oh. Depannya udah ada kucing fox. Ada di Jenny. Mana Lisa. Ada si Neng cakepnya. Si Neng. Atau buku-bukunya geng. Foto-foto mereka. Collectable item. Yang ga keluar di Instagram. Atau dimanapun. Oke. Oke. Mana si Neng Lisa lagi. Oke. 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 Ya itulah. Kira-kira ulasan dari. Review menurut gue. Tadi yang di dalam pipa itu apa sih. Ya inilah. Kita akan buka ya. Wow. Anjir langsung Lisa duluan. Kita memang jodoh kali ini ya. Gue ga berharap. Sebenernya gue sih cuma ngefans. Gue ga berharap Menjadi pacarnya dia. Atau itu kayak ga mungkin banget. cuman ya kita ga pernah tau ya gua kan berharap hanya berjumpa aja siapa tau nanti abis ketemu bisa bikin lagu bareng soalnya kenapa sih sebelum gua lanjut di buka ini dulu gua sangat mengidolakan slang dan di one files terus ketika gua punya kesempatan ga pernah kepikiran dulu gua akan ketemu sama mereka bahkan ga pernah kepikiran gua akan kerja bareng sama mereka sama kayak Lisa nanti gua siapa tau nanti bisa ketemu gua usah jadi pacar ketemu aja udah minta fotonya aja foto bareng udah gua udah bahagia ya siapa tau dia jodoh ya kan karena gua tau bokapnya nih koki di Thailand dan gua suka makan koki di Thailand ya siapa tau ketemu dan jodoh oke posternya banyak banget gengs gua pajang dimana nanti ya oke dibelakang ada lagi bolak balik kalian bisa pilih tuh oke posternya sangat-sangat apa namanya limited untuk true fans oke ini posternya kayaknya sama ya posternya sama dapet 2 posternya sama jadi bisa bolak balik lo mau pajang yang mana kayak gitu kesimpulannya adalah gengs setiap musisi pasti punya idola musisi juga setiap aktor pasti punya idola aktor juga nah kebetulan gue sangat mengidolakan Lisa ya mungkin karena beda kelamin kali ya jadi gue laki-laki dia wanita terus dia nge-rap juga jadi gue rada sedikit apa yang namanya ya crush gitu crush kalo kata orang-orang intinya pesen dari gue kalo lo ngefans sama seseorang band atau apapun itu belilah karyanya yang original ini gue beli original dan dulu waktu gue belum punya rejeki belum punya pendapatan sendiri gue memang suka beli barang-barang yang KW tapi salah gak sih sebenernya salah cuman namanya lo gak mampu tapi pengen punya sebenernya gak salah juga cuman ada banyaknya kalo lo ngumpulin duit untuk beli barang original gue juga selalu beli lagu original siapapun itu temen-temen gue yang rilis lagunya di itunes atau di semua platform digital music yang gue beli karyanya secara original untuk menghormati para seniman dan untuk menghargai para seniman karena gue tau bikin karya itu susah gak gampang so gak usah serius-serius banget inilah review album Blackpink lo mau cabut lo ya nonton konsernya BLACKPINK BLACKPINK! yang bisa gisa DRUH 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 DurRT